Bisa megang apa-apa Selebel Kita batur dulu nak Pak, ada buaya Wih, itu woy buayanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Selamat malam teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Teman-teman apa kabar, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu diberikan kemudahan Untuk menjalani aktivitas, amin Hari ini Hari Minggu tanggal 16 April 2023 Kami sedang berada di Jasinga Tepatnya di Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat Ya teman-teman kami berada disini Dalam rangka silaturahmi ya Ke tempat teman-teman, ke kebunnya teman-teman kita Dan saat ini sudah bersama kami Ada Bang Mumuh Gimana Bang? Apa kabar Bang? Alhamdulillah Luar biasa Ini sahabat dan juga Saya sudah anggap seperti abang saya sendiri teman-teman Untuk lokasi kebun kita ini Lebih tepatnya di Di mana ini Bang? Di Kampung Sipak Desa Sipak Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Tuh Jawa Barat Jadi kalau di Jasinga memang sudah Ramai orang-orang teman durian ya Bang ya? Banyak apa ya Pendapat Jasinga itu memang cocok untuk durian Begitu ya Makanya banyak teman-teman dari Jakarta Dari Tangerang Yang berkebun durian di Jasinga teman-teman Jadi Saya sudah siapkan Ada beberapa pertanyaan Yang berkenaan dengan kondisi pohon Yang ada disini teman-teman Jadi Yang pertama kali itu Tadi lokasi kebun sudah Kemudian yang pertanyaan kedua itu Usia tanam Bang Disini itu usia tanamnya berapa tahun Bang? Tepat tanggal 16 Maret kemarin Dua tahun Dua tahun Dan ada yang Ya susulan ya banyak Maksudnya Ada yang 16 April Sekarang berarti tepatnya ada Yang dua tahun juga pas Dua tahun pas ya Jadi Hari ini di hari Minggu Tanggal 16 April 2023 Ada Tanaman tahap awal Yang sudah berusia dua tahun ya Bang ya Jadi waktu itu ditanam di tahun 2021 Teman-teman Kemudian Dari sekian banyak jenis tanaman buah-buahan Bang Kenapa kemudian Kedurian pemilihan Pohonnya Itu sih sebetulnya kembali ke owner ya Ya Oh iya Sorry Bang Teman-teman Sebelum Kita lebih jauh Bang Mumuh ini adalah Perawat kebunnya ya Atau lebih tepatnya Bahasa karanya itu zaman sekarang kita bilang itu Manager kebunnya Jadi Bang Mumuh yang Merawat kebun disini Tentu saja Ada beberapa Timnya juga Disini ada 4 orang ya Betul Ada 4 orang yang Bekerja disini Yang dikomandani oleh Bang Mumuh teman-teman Oke Bang Lanjut Tadi pertanyaannya adalah Alasan kenapa memilih Durian untuk dikebunkan gitu Kemungkinan menurut pendapat mereka juga Dan apa sedikit pendapat saya Ini mungkin saja Satu dari sisi Ekonomi ke depan gitu ya Pembedakan ekonomi ke depan bahwa Dengan menanam durian itu Tidak sama dengan menanam Pohon-pohon yang Bentuknya tidak berbuah Seperti Di sebelahnya gitu Kayu-kayu yang mana Usia 5 tahun itu Dia itu akan tebang Habis dan tanam lagi kan gitu Tidak seperti durian Dimana kalau durian ini Setelah Usianya 5 tahun Bukannya berkurang penghasilan Malah menambah penghasilan Itu hitungan Matematika Ekonominya gitu ya Jadi Ada nilai bisnisnya juga Bang ya Selain itu Dari perawatan juga Gak terlalu sulit-sulit amat Gak terlalu muda-muda juga Gak sulit tapi gak muda Intinya Ya semua tergantung Masing-masing pengalaman dan ilmunya gitu ya Betul Jadi alasan kenapa kemudian memilih dunia itu Karena melihat dari sudut pandang ekonomi Bang ya Sudut pandang bisnis juga Bang ya Sudah pasti itu Kayak gitu teman-teman Dan Memang sudah hampir semakin kemari itu Memang kebanyakan orang-orang dari Jakarta Dari Tangerang dan daerah kota-kota begitu Memang Lagi mulai gemar nanam-nanam di Area Bogor sini Bang ya Ada beberapa alasan Gitu ya Karena untuk di jasingnya ini Saya kemarin sempat ketemu Ahli dari pertanian IPB juga ya Jadi disarankan untuk di jasingnya itu Lebih bagus untuk durian kalau gak alpukat Oh gitu ya Karena Karena kalau untuk tanaman-tanaman seperti yang lainnya itu Jasingnya itu kurang bagus justru Oh gitu Jadi memang Dengan alasan apa saya juga kurang memahami kemarin ya Jadi Yang pasti Lebih cocok untuk duriannya gitu Itu menurut keterangan dari Ahli dari IPB Ahli dari IPB kemarin yang sempat berkunjung kemari gitu Jadi disempat tanam kemari juga Bang? Ya ada Dia menyarankan seperti itu juga Dan Dan Yang lebih bagus disini Untuk jenis durian yang baga untuk ditanam itu Bauer dan oci sebetulnya Kalau mau saking jangan terbanyak Itu menurut Oh gitu ya Menurut pendapat Pendapat dari ahli dari IPB gitu ya Jadi Setelah ada kunjungan dari IPB tadi Kesimpulannya adalah Tanaman yang cocok di jasing adalah durian Lebih spesifik lagi Untuk jenisnya itu jenis bauer dan juga Oci atau duri hitam Pantesan kalau Oci dan bauer disini Kelihatan pertumbuhannya memang Ugal-ugalan bener ya Bang ya? Ya walaupun Walaupun apa ya Pemupukannya setidak terlalu Apa ya Extreme lah kita bahasanya Tetap bauer itu Tidak terlalu sulit gitu Menurut pengalaman saya lah Tentu saja itu sudah didukung dengan Keterangan dari ahli Dari kampus IPB tadi Bang ya? Iya Betul Teman-teman Sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita lebih jauh Teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Biar kita Tambah semangat lagi nanti bikin kontennya teman-teman Dan sebetulnya kita mau Merapat ke Pohon-pohon yang ada di area kita ini Tapi cuatnya sedang terik Sekali teman-teman panas banget Nanti agak teduh Nanti kita akan coba merapat ke pohon-pohon Tentu saja Tidak akan hanya ada satu konten ini Tapi ada part 1, part 2, dan part 3 nya nanti Bang Bang Mumuh Aman ya jadwal hari ini Bang ya? Aman Luar biasa Jadi teman-teman Ada beberapa pertanyaan tadi Yang sudah dijawab dari Bang Mumuh Walaupun juga tentunya masih ada banyak pertanyaan lagi teman-teman Salah satunya adalah jarak tanam Bang Mumuh Kalau disini tuh menggunakan jarak tanam berapa kali berapa sih Bang? Sebetulnya Awal jarak tanam disini tuh udah normalnya 9 meter ya Awal dulu ya? Awal 9 meter Karena owner kami melihat gitu ya Ada 2 pendapat Ada beberapa pendapat gitu maksudnya Satu dengan sayang lahan Akhirnya dia ditambah lagi diantara 9 meter itu Jadi 4,5 kan gitu Kurang lebih seperti itu Oh di tengah-tengahnya dikasih satu lagi ya? Oke Sebetulnya banyak yang komplain Gak boleh kan seperti itu Karena pada usianya nanti dia akan bertemu Antara ranting dan ranting Ranting gak? Tetapi owner kami lebih berpendapat lain lagi Karena pada usia tertentu dia akan punahkan Oh gitu Satu pohon gitu Memang liatnya nanti yang terlalu rapat akan ditumbang gitu ya? Ya gitu Luar biasa teman-teman Jadi Dengan usia pohon yang saya bilang Sudah Sangat bagus Artinya Di usia tanam yang 2 tahun ini Sudah sebesar ini pohonnya Menurut saya sangatlah normal Bahkan menurut saya kembali lagi Ini adalah penampakan usia tanam 2 tahun Yang pertumbuhannya sangat baik menurut saya Nah untuk itu Kira-kira perawatan rutin apa sih yang dilakukan sama Pemupukan tim disini begitu bang? Yang pasti Kita pemupukan ya Fokus ke pemupukan Pemupukan ini Untuk Lebih ke organiknya Kayak kohe kambing kayak itu Itu ada sekitar 1 tahun itu sekitar 2 kali lah 1 tahun dikasih 2 kali untuk kotoran kambingnya Ya seperti itu Terus Kimianya kurang lebih Kadang 2 bulan gitu 2 bulan sekali 2 bulan sekali rutinnya gitu Kemudian untuk Jenis pupuk kimianya barangkali bang? Boleh diset apa? Ada Jadi Kalau nggak salah Apa ya? NPK NPK Terus Bukan ya NPK 16-16 Yang biasa Terus yang sprinter Terus dikasih juga Apa namanya Plankatalis tuh Plankatalis 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 Ya dikasih Plankatalis seperti itu pada waktu itu ya Siap 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 Itu rutinitasnya seperti itu Setiap 2 bulan sekali Kemudian didampingi dengan pupuk Kohe Organik atau kohe kambingnya Dalam 1 tahun dikasih 2 kali Berarti jatuhnya di 6 bulan sekali bang ya? Ya gitu Kemudian untuk semprotnya bang? Untuk semprotnya Karena kan ini Dalam beberapa Di jarak penanaman ini Kita menemukan kendala Seperti kutu kebul Awalnya kita belalang dulu ya Belalang Kita belalang hanya menangani dengan decis Belum kenal kita kutu kebul Ada juga kutu wijen Oh iya ada Ada kutu wijen dulu Kami kira itu kutu wijen Gak terlalu berbahaya kan gitu Tetap kami hanya dihadapi dengan Insek Insek disida Betul Jenis melek insek lah gitu Terus setelah itu Timbullah penyakit lain Apa Hamak lain gitu Kutu kebul Kutu kebul kan putih-putih itu bang ya? Ya yang kutu kebul Itu setiap turbus sudah pasti ada sekarang Oh iya 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 Dan wajib hukumnya Ketika pas Terubus Harus disemprot dengan Insek tersebut Oh gitu ya Karena akan menghasilkan daun keriting nanti Betul 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 Karena nutrisinya Dimakan kutu kebul tersebut Betul 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 Tetapi kalau kita sudah Semprot dengan pas tepat waktunya Gak ada yang namanya keriting lain Berarti daunnya lebar langsung Jadi Untuk obatnya itu apa bang? Untuk kutu kebulnya bang? Dikasih apa bang? Terakhir saya sekarang pakai kurakorn Kurakorn ya Kurakorn teman-teman Untuk Dosisnya Di apa namanya Pemberiannya itu Setelah dia Terubus gitu ya Setelah terubus Disemprot dengan kurakorn Iya gitu Luar biasa teman-teman Jadi ada perbedaan gini Gimana? Kan harusnya kalau dulu Pertemuan kita sebelumnya Kita Pungi sama insek itu Disatuin Terus kesini-kesini Kami pelajari Jadi ternyata fungi dan insek itu Jangan disatuin semprotnya Oh gitu Karena dia fungsinya akan kurang Apalagi Digampur dengan ganda silde Kayak gitu ya Itu kurang fungsinya Jadi lebih baik satu persatu Satu persatu Bertahap Jadi misalkan Satu minggu ini Ketemunya dua kali Tiga kali Misalkan kita mau ngejar Insek dulu Berarti insek lo fokus ke insek dulu Tiga hari kemudian Kita semprot pakai Fungi Oh jadi tidak disatukan gitu ya Selanjutnya baru kita Pupuk daun Oh jadi yang terjadi Entah magnesiumnya Entah magnesium Entah bisa jadi Kada silde itu ya Iya Jadi yang terjadi disini teman-teman Tidak seperti di lahan-lahan yang lain Jadi Yang dilakukan penyemprotan disini Pola penyemprotannya adalah Masing-masing jenis obat Atau formula itu dibikin Masing-masing ya Jadi tidak dicampurkan begitu bang ya Enggak Untuk fungi kemudian inseknya itu Memang betul-betul disendirian Ya karena logikanya gini Untuk penyemprotan insek itu kan fokus ke daun Fungi kita fokus ke batang Kalau insek karyawan kita itu Bisa-bisa saja yang Asal kerja cepat beres Bisa jadi Dia nyemprot hanya di daun saja Kan gitu Tapi kita funginya gak dapat Kalau kita fungi Kita fokus ke dalam gitu Jadi sehingga Batang itu Jamur itu terhindar gitu Betul 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 Jadi Ya tentu saja bang Berbicara tentang perawatan Itu hanya pendapat Ada beberapa pendapat Dan ada beberapa sudut pandang sih Begitu bang Tetapi yang kita mau sampaikan disini adalah Apa yang kemudian terjadi disini Jadi saya mau tahu Atau teman-teman juga mau Pengen tahu begitu Apa yang kemudian Dilakukan disini Sehingga pohonnya bisa Usia 2 tahun sesunggur ini Begitu bang Jadi itu yang mau kita share gitu Karena Tentu saja Kebun disini Dan di Jawa Tengah barangkali Akan berbeda perlakuan ya bang Tentu Karena kan setiap tanah itu Berbeda Makanya tidak ada petani yang ahli Nah itu Saya selalu sampaikan Tidak ada yang pro Tidak ada yang master Semuanya itu Berdasarkan pengalaman Ya karena setiap lahan Beda perlakuan Betul Setiap apa yang ditanam Beda juga perlakuan Gak ada yang namanya petani ahli Gak ada Betul Hanya ada orang yang dulu tahu doang Ya dan Bang kalau Kita flashback ke Perjalanan penanaman awal kita itu Sebenarnya bukan hal yang mudah bang Ya dibikir-pikir bang ya Wow sangat Perjuangannya luar biasa dan Teman-teman Kalau Kita kirim kesini Kita kirim kesini itu Dari hampir 500 pohon ini Ya total yang ada disini Itu Kita kirimnya ada 6 kali ya bang Iya Sekitar 6 kali perjalanan Dan setiap kemari teman-teman Hampir selalu ambles Mobilnya dan Kalau pulang itu wajib Ganti bumper Untuk truknya Itu rata-rata begitu Tapi Ya alhamdulillah teman-teman Melihat pohonan sudah sebagus ini Saat ini Saya kira Perjuangan kita itu Sudah mulai kelihatan hasilnya bang Belum lagi ngangkutnya Ya kan Dari jalan sana Karena Parkiran truk itu sampai kemari Ada kali satu kilo ya bang Satu kilo Satu kilo Dengan jalan setapak Jalan kaki Jadi Bukan tanpa sebab Dan bukan Bukan juga Perjuangan yang mudah bang Dan Saya sangat mengapresiasi Kinerja Bang Mumuh dan tim disini Sehingga tanaman Duriannya bisa sebagus ini teman-teman Jadi Saya rasa tidak Berlebihan ketika Saya harus bilang Bahwa ini adalah pohon yang Sangat baik Di usia tanam 2 tahun Walaupun Ada beberapa yang memang Tidak semuanya sebelah ini kan bang Ya Jadi ada beberapa yang kecil Dan Dulu Coba bang ceritakan dulu bang Tentang Pohon pengganti kita dulu bang Yang Ya sebetulnya Kalau kita ngacu sama Apa namanya Tanggal tanam Ya Itu Tidak sesuai Dengan tanggal tanam itu Kita pada 3 bulan selanjutnya Kita mengganti pohon Karena ada kesalahan Apa Aturan penanaman Dan Pemupukan Betul Yang jelas itulah Ada aturan Itu sehingga Anggaplah bukan Di bulan April 16 April Bukan Maret Bukan 16 Maret Ke Juli Juni Juli Hitungan Juli Iya Berarti sesungguhnya Awal tanam itu ada di Hitungannya seperti itu Di 16 Juli bang ya Iya Karena di bulan Maret Sampai ke bulan Juli itu Belajar dari kesalahan itu Betul 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 Tapi Ya tentu saja bang Kita memang Bisa Tahu sekarang Harus Apa pohonnya bagus seperti ini Karena pengalaman itu tadi bang Walaupun kadang-kadang pengalaman itu ya Pahit-pahit Getir juga bang Perlu pengorbanan Perlu pengorbanan Perlu pengorbanan teman-teman Luar biasa Tapi melihat Tanaman sudah sebagus ini Saat ini Ya saya rasa Terbayar sudah Lelah kita bang Iya Kayak gitu Walau memang setiap hari saya melihat Perubahan-perubahan itu ya Mungkin orang yang jarang melihat Itu yang melihat Perubahan ini lebih jelas gitu kan Kalau saya setiap hari gitu Bang Mungka setiap hari di sini Setiap hari di sini Mungkin tidak terlalu kelihatan Signifikan perbedaannya Ya Tetapi coba kita flashback Abang lihat Tonton video-video kita ya Video-video kita yang lalu Iya Dengan Ukuran pohon waktu itu 1,5 meter bang Betul Sekarang Kalau kita mau ukur betul Mungkin sudah ada yang 4 meter bang 2 kali saya lebih lah Ya sudah ada 4 meter tingginya Dengan batang yang sudah Proporsional juga teman-teman Maka Tidak berlebihan ketika Insya Allah tahun depan Sudah bisa akan mulai berbuah Amin Itu saya masih proses belajar Untuk pembuahan Ya sebenarnya bukan Bukan Kan ada juga yang kadang-kadang Punya kalimat itu Ini sudah bisa dibuahkan Sebenarnya kita tidak bisa Membuahkan bang Kita hanya berupaya Memberikan nutrisi yang cukup Untuk kemudian Pohon supaya bersiap-siap Untuk berbuah Betul Karena segala sesuatu Yang terjadi itu kan Kita sama-sama meyakini bahwa Itu atas kehendak yang diatas bang Ya Jadi kita hanya bisa berupaya Tetapi Sekali lagi teman-teman Melihat kondisi pohon Dengan Apa namanya Dengan Karakter yang sudah Mulai terbangun Batang sudah besar Ranting juga sudah Mulai besar Saya kira Ya itu tadi bang Tahun depan Di usia 3 tahun Sudah ada beberapa yang akan mulai berbuah Dan Saya kira itu sesuai dengan Kesepakatan kita di awal dulu Saya pernah ngomong bahwa Insya Allah pak Nanti 3 tahun Sudah mulai berbuah Mungkin akan terjadi itu Seperti itu Dan Bang Mumu kalau ada kawan-kawan yang mau Kemari Untuk melihat-lihat gitu Apakah Dibolehkan begitu bang Wah silahkan Sangat open gitu ya Open Luar biasa teman-teman Selama niat baik insya Allah Ya sama-sama belajar bang ya Tidak ada yang ahli bang ya Iya Jadi nanti teman-teman bisa kemari Melihat-lihat kebonya Ada saung yang bagus Seperti ini Bisa untuk istirahat Jadi Dari sekian Pohon yang abang rawat itu Ternyata Maksud saya itu Apa yang kemudian Paling sering ditemui sih bang Untuk penyakitnya bang Kutu kebul sih Kutu kebul ya Hanya itu yang paling Jamur sekarang udah jarang ketemu ya Jamur 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 Kanker batang pun udah gak ketemu sekarang Alhamdulillah Karena Dulu awal-awal tanam kanker batang Kanker batang ya Ada busuk batang ya bang ya Terus yang ini bang Ada kelihatan putih-putih kayak gitu Kasih apa bang bang Itu Itu fungsinya hanya perekat saja Yang berfungsinya mah Funginya itu Funginya Kasih fungi ya Jadi perekat Ya bentuknya cet ya gitu Campur fungi sidah Sehingga apa ya Jamur itu Sulit untuk Untuk berkembang disitu Betul 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 Jadi sudah dihalau duluan dengan Fungi tadi bang ya Ya itu Teori aja gitu ya Pastinya Tapi titik timnya ada gitu Hasilnya Jadi gak pernah ketemu kanker batang lagi Kayak dulu Dengan cara dicat begini ya Gitu teman-teman Jadi Itu tadi obrolan kita dengan bang Mumu teman-teman Kemudian setelah Semuanya terlihat Indah seperti ini bang Lalu Harapan bang Mumu dan kawan-kawan disini Kedepannya itu seperti apa nih bang Ya Dari sisi apa nih Ya dari sisi harapan entah masa depan kebunnya kah Atau mungkin harapan dari Ya apapun lah yang kira-kira Yang pasti gini Kalau harapan saya kan ini belum berbuah ya Harapan saya Untuk sarana dan prasarananya untuk kebun ini harus lebih dimaksimalkan Betul Artinya Seperti penyiraman aja kan kami masih manual Oh iya Teman-teman Sorry bang Saya potong dulu bang Ini teman-teman Udah 2 tahun dengan penyiraman manual Bayangkan 500 pohon 500 pohon Dengan penyiraman manual Pakai ember dengan hanya 4 tim Kalau ada teman-teman yang nanya Bisa maksimal pohonnya Alhamdulillah Tuhan kasih baik-baik saja pohonnya Ya kan Ya tentu saja dengan perjuangannya tidak mudah Nyirem pakai ember teman-teman ya 500 pohon nyirem pakai ember Dengan 1 sumber air Hanya dengan 1 sumber air Jadi jarak dari titik pengambilan air Ke pohon terjauh itu berapa meter bang Ya yang terjauh aja Berarti kan 2 pohon 1 hektare ya 1 hektare bang Iya 1 hektare Dari sini ke pohon paling ujung 1000 meter 1000 meter Pakai ember teman-teman Ya ada dibantu dengan selang Tapi tidak ke seluruh pohonnya pakai selang Jadi ada yang usah dilangsir pakai ember Intinya penyiraman disini dengan cara manual Ya karena harapan saya untuk kedepannya Untuk sarana itu harus diprioritaskan lagi Betul Karena melihat usia pohon Dimana kebutuhan air itu mungkin semakin meningkat Betul Sehingga itu sangat harus diprioritaskan Ya tentunya untuk owner saya kan gitu ya Ya nanti spesial Ownernya nanti Yang pasti segala sesuatu ini kami ngikuti SOP owner Dari ownernya Enggak sembarangan punya ide walaupun kita punya ide dan gagasan Ya kita Sampaikan Sifatnya menyampaikan gitu bang ya Diterima atau tidaknya Diterima kita distribusikan gak diterima ya Ya mungkin dia lebih Lebih mempelajari kan gitu Beliau lebih mempelajari Tapi Menurut saya bang ini Saya coba melihat dari sudut pandang Orang yang tidak disini begitu bang ya Merawat segini banyak pohon Dengan jumlah ratusan ya Mencapai 500 pohon Dengan pola penyiraman yang manual Menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah Dan kedepannya Mohon izin nih Pak Bos barangkali menonton Jadi Untuk Memaksimalkan Kita punya Kebon Kita punya Apa namanya pohon Karena tentu saja Semakin besar pohon Semakin banyak pula kebutuhan airnya Dan tidak mungkin juga Akan di Jangkau Atau di Lakukan Penyiraman manual selamanya Jadi Hendaknya nanti Dikasih jalur penyiraman Dengan pipa Kalaupun tidak bisa Individual per pohon Setidaknya Ya 5 pohon Ada 1 Sumber Sehingga nanti tidak terlalu jauh Dan itu Akan Berdampak Berdampak positif kepada Pohon-pohonan kita bang Seperti itu Ya walaupun memang disini Intensitas hujan itu lebih sering ya Daripada Panas gitu Daripada di Jawa Tengah Begitulah ya Karena Bogor kota hujan itu ya Mungkin Tetapi Ketika di musim panasnya Mengkhawatirkan Betul Betul Karena tidak sedikit juga yang K.O. di musim panas ini bang ya Gitu teman-teman Jadi Itu tadi teman-teman Obrolan kita dengan bang Mumu Tentu saja akan kita lanjutkan nanti Dengan Jalan-jalan ke kebun Sembari menunggu situasinya Agak Mendung Maksudnya agak Tidak terlalu panas gitu Biar lebih luas Karena bang Mumu ini Panas pas bini tetap puasa ya teman-teman Keren Luar biasa Bang Mumu nanti kita langsung ke kebun bang Siap Luar biasa Mantap Oke teman-teman Hujan sudah mulai rendah Kita lanjut ke kebun yang sebelahnya lagi Jadi disini totalnya itu ada tiga blok ya bang Ada tiga blok Yang ditanah disini teman-teman Masih satu lokasi hanya Branding lah Lokasinya itu ada tiga patok lah Atau tiga owner lah disini Tapi semuanya itu atas Atau dipercayakan kepada bang Mumu dan tim Gitu Nah ini pohon-pohon yang Kurang mata Sinar matahari Jadi seperti ini Kurang lebihnya pohonnya Ini dulu disini duri hitam Dulu kan Ganti Ini musang-sangkingnya Harusnya udah bagus Masih udah bagus kan Kalau mataharinya pul Ini juga tuh Nah Ini kita masuk ke blok Yang kedua bang ya Blok kedua Tanaman tertanggal 8 April 8 April 2021 8 April 2021 Tepat 2 tahun Pas 2 tahun 8 hari 2 tahun 8 hari Ulang tahun yang kedua Ini duri hitamnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa